Warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, salam sejahtera Kenalin saya Safritani Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dari AIN Langsah Pada kesempatan kali ini Akan mengikuti program KKN dari rumah Yang berbasis daring Di sini saya akan mengenalkan Tentang sejarahnya Masjid Agung Salihim Mengenai tentang masjid Hal biasa bagi umat muslim Masjid adalah tempat ibadah umat Islam Masjid dibangun agar umat Islam Mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah dengan baik Selain itu, fungsi masjid di zaman sekarang Dapat multifungsi Bahwa masjid bukan hanya tempat peribadah saja Namun, dapat digunakan kegiatan-kegiatan lainnya Rasulullah SAW sendiri Juga telah memfungsikan masjid Tidak hanya untuk menjadikan masjid Sebagai saranan ibadah ritual Seperti sholat, membaca Al-Quran Akan tetapi memakmurkan dengan dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial Seperti pembagian zakat, kurban, pernikahan, dan lain-lainnya Masjid agung Darussalihim ini berada di tepian luas di jalan Medan Benda Aceh Dilengkapi dua pintu gerbang masing-masing menghadapi ke jela raya Dan satu lagi menghadapi ke sisi utara Adapun keunikan masjid ini Dinding anterior masjid didominansi dengan balutan batu Alam yang berwarna coklat muda Ditambah ornamen stako berkola gemestrik Lantai menjadi menggunakan mamar Warna krim memberikan suasana di dalamnya sangat sejuk Masjid ini direncanakan dua lantai Meskipun saat ini lantai masih dalam tahapan pengerjaan Kapasitas masjid ini mampu menampung hingga seribu jamaah Sekaligus dalam kapasitas itu Akan bertambah pada saat lantai dua sudah selesai Tengku M. Ali Putih menceritakan Awal masjid Darul Salihim pertama kali dibangun tahun 1960 Yang digagah para tokoh terdahulu di ide raya Seperti Tengku Haji Assyi Utara Adapun keunikan masjid ini Dinding anterior masjid didominansi dengan balutan batu Alam yang berwarna coklat muda Ditambah ornamen staku berkola gemestrik Lantai menjadi menggunakan mamar Warna krim memberikan suasana di dalamnya sangat sejuk Masjid ini direncanakan dua lantai Meskipun saat ini lantai masih dalam tahapan pengerjaan Kapasitas masjid ini mampu menampung hingga seribu jamaah Sekaligus dalam kapasitas itu Akan bertambah pada saat lantai dua sudah selesai Tengku M. Ali Putih menceritakan Awal masjid Darul Salihim pertama kali dibangun tahun 1960 Yang digagah para tokoh terdahulu di ide raya Seperti Tengku Haji Hasbalah Kemudian Tengku Hanafiah Dan Tengku Amir Beserta yang lain-lainnya Menurut masjid ini dibangun pertama semi-permane Berdasarkan dana yang disedapakan oleh masyarakat Akan tetapi Seraya menyebabkan Ia bergabung ke dalam panitia Membangun masjid Darul Salihim Pada tahun 1996 Kemudian Kalas ati masjid Darul Salihim Merupakan masjid paling besar di Pusat kota Idirayu Status masjid ini berubah menjadi masjid agung Yang ditetapkan di Idirayu sebagai ibu kota Aceh Timur Dan bangunannya sangat megah Yang berupa masjid Seperti mirip dengan masjid Masjid di India Yang terjemahal Ada pun Kalau anda Kalau anda melewati Di Melewati Aceh Timur Anda akan bertemu dengan masjid Den Agung Darul Salihim Anda pun percaya Masjid ini hampir mirip dengan Bangunan bersejarah di India Yang bernama Tejemahal Oke terima kasih telah mendengar podcast Dari saya Bila ada kurang Cara menyampaian Saya mohon maaf Apabila Saya akhiri Wabila itu fitidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!